Kota Pasuruan pada 2 hari terakhir mendapatkan keberkahan para ulama yang hadir di kota ini. Dalam rangkaian Haul Al-Abib Ali di Solo pada 15-16 November 2022, banyak para ulama dari mancanegara yang hadir di negeri kita. Setelah dari Haul Solo, para haul Al-Abib menuju ke Surabaya untuk menghadiri rangkaian Haul Al-Abib Muhammad bin Idrus Al-Habsi pada 18-19 November 2022. Setelah rangkaian acara di Surabaya, para haul Al-Abib menghadiri rangkaian acara Haul Al-Imam Al-Kutub Al-Abib Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf di Pasuruan, Jawa Timur 20 November 2022. Banyak para haul Al-Abib yang hadir, terkhusus Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Seorang Mufti Mahzab Shafi'i di Mekah Al-Mukaroma. Kedatangan Habib Umar Al-Jailani dan para haul Al-Abib lainnya disambut oleh tokoh ulama dari kota Pasuruan Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Minggu petang, acara pertama diselenggarakan rauhah di kediaman Al-Habib Abu Pakar Asegaf di Perumahan Pondok Sejati Indah Pasuruan. Selepas sholat isya, para haul Al-Abib menghadiri jalsah di Pondok Pesantren Sunia Salafiyah di Kraton Pasuruan, pimpinan Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Dalam jalsah ini, para santri sangat beruntung karena bisa mendengarkan nasihat serta bertanya persoalan fikir langsung dengan Habib Umar Al-Jailani. There is a difference between love, love, di akhir jasa para santri sunia salafiah menampilkan tarian handermouth di hadapan para habaib dan tamu yang hadir dengan penuh kegembiraan menampilkan tarian handermouth ya nabi salam alayka ya nabi salam alayka ya nabi salam alayka salawat Allah alayka menampilkan tarian handermouth menampilkan tarian handermouth keesokan harinya masyarakat di sekitar wilayah keraton pasurwan dan para santri mahat sunia salafiah berkesempatan menghantamkan kitab shifang shakim dalam acara kuliah subuh di masjid toha di komplek pondok pesantren sunia salafiah dalam kuliah subuh ini alhabib muhammad bin hussein bin ahmad alabshi dari sewun menyempatkan memberikan nasihat dan memimpin kajian kitab cerama beliau diterjemahkan oleh alustad muhammad bin hussein bin anis al-abshi dari solo dan kajian kalian semuanya di waktu yang mulia di tempat yang mulia ini di medis yang mulia ini telah sampai pada hadis yang terakhir pada kuliah subuh ini masyarakat memenuhi pelataran masjid toha di komplek pondok pesantren sunia salafiah dan pukul 3.30 Kuliah subuh Barat, para Habib menghadiri acara Hawul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf di Pasuruan. Tak hanya para Habib dari mancanegara, para pembesar Habib di Jawa Timur juga turut hadir di Hawul ini. Acara dibuka dengan pembacaan maulid azab oleh tim Hadro Sunia Salafiyah. Lalu dilanjutkan pembacaan kalam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad secara bergantian. Lalu dilanjutkan cerama agama oleh Al-Habib Jailani Al-Habsi dari Hawta. Habib ini memang tidak semua diantara kita pernah menghadiri matlisnya. Ada yang pernah diantara kita menghadiri matlis beliau, namun ada diantara kita yang tidak pernah menghadiri matlis beliau. Hanya sekedar mendengar tentang beliau, namun di dalam hati kita dipenuhi kecintaan kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dilanjutkan cerama agama oleh Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Para jamaah yang hadir memaditi kediaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ASEGAF Nabawi TV melaporkan Ya Allah, 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 Ya Allah Terima kasih.